Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi proses rekaman multitrack saya pakai aplikasi kubes untuk saat rekamannya multitrack nah untuk hardware nya pakai XR sorry gelap bentar lah ya pakai XR18 nah bersamarkan saya juga ini dan untuk hasilnya nanti di-upload di channel YouTube yang satunya untuk diisi ya soalnya channel yang satunya lama tidak diisi dan sekarang mau diisi dengan lagu-lagu cover ya jadi musik cover ya biar sama-sama aktif itu channelnya jadi channelnya untuk channel yang satunya Neka Audio ID itu dibangun bersama jadi tidak sendirian saya bangunnya untuk sekarang jadi proses perekaman multitrack seperti ini ini mau dibilang sulit ya tidak sulit mau tidak mau dibilang tidak sulit ya sulit karena rekamannya itu ya satu-satu ya diulang-ulang jadi nanti sekarang musiknya nanti ditambahin melodi suling pokal seperti itu jadi nanti disusun lagi oke nah ini persiapan untuk melodinya ini melodinya ya pakai itu oke keyboard ya bukan pakai gitar Jadi teman-teman yang suka dengerin musik Ya munggu ditonton untuk channel saya yang baru Bukan yang baru, channel yang lama Tapi dibangun lagi Bersama rakan-rakan musisi ya Oke Jadi ini langsung dipotong mulai dari rap Jadi untuk musika awalnya Mulai dari awal itu sudah selesai Ada teman-teman yang tanya Kemarin itu ada tanya Kenapa tidak pakai Adobe Premiere Seperti ini ya Laptop saya ini kelasnya ya kecil Jadi tidak terlalu berat lah Mungkin kalau pakai Adobe Premiere Seperti itu Ini spesifikasinya untuk laptop saya Ya ini Jadi laptop saya itu ya Agak rekomendasi lah Kalau pakai Adobe Premiere Seperti itu Jadi saya pilih QPS 5 Karena ini Bawaannya untuk laptop ya ringan Seperti itu Nah teman-teman Jadi kalau punya laptop Prosesor yang Pecil Maksudnya yang spesifikasinya Yang kecil ya Yang tidak seperti predator Dan solusinya ya pakai ini Pakai QPS 5 Hasilnya pun Enak juga Tidak ada kendala Untuk hasilnya Tergantung nanti mixingnya Jadi mixingnya kita benar Hasilnya juga bagus Jadi seperti itu juga Kalau pakai QPS 5 Adobe Premiere Kalau settingannya Mixingnya itu Tidak benar Maka hasilnya juga Ampura dul Seperti itu Nah ini Melody tadi sudah selesai Dan sekarang Isi Isi trompet Isi trompet Itu trompetnya Sudah terisi Jadi yang Ngeting nanti Yang mixing Saya Nah sekarang Ini mau dimasukkan Ke Apa namanya Ke SR18 Jadi tinggal Input Oh input Outputnya Ini Outputnya Untuk Melody Di channel 8 Aku benar Minta Jangan Ayo masuk Wah Bisnis Dan Ini untuk Keyboardnya Berada di Nomor 9 Seperti biasa Dan trompet Ini Untuk Trompet Final Berapa Ya Trompet Dimasukkan Ke Channel 11 Pakai Channelnya Suling Nah ini Nomor 10 Pindah Ke Nomor 11 Nah Seperti itu Ya Nah tinggal Play Dari awal Nah ini Setting trompet Saya belum pernah Setting trompet Jadi seperti apa Trompetnya Satu kilo Satu kilo Nah ini Sudah Jadi Sudah Digabung Jadi Tiga Channel Jadi Tiga Channel Seperti ini Melodi Terus Ini Keyboardnya Untuk Elektron Terus Ini Yang suling Saya buat Trompet Jadi Trompetnya Setting Salah-salah Yang penting Enak Belum pernah Setting Trompet Baru Seperti Baru Kali Ini Jadi Untuk Trompet Tinggal Digabung Bareng An Blip Baik Ini Sudah Selesai Jadi Tujuh Channel Tujuh Channel Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi Tujuh Channel Jadi Itu Hanya Pake Satu Alat Musik Tadi Pake Keyboard Aja Terus Melodi Dan Satu Satu Seperti Itu Nah Sekarang Saya Coba Langsung Mulai Dari Ref Langsung Ke Koplo Oke Ini Mode Dulu Play Segini Dulu Untuk Video Kali Ini Video Kali Ini Mungkin Kurang Bermanfaat Ya Buat Teman Teman Ya Karena Tidak ada Mau Dibikin Video Lagi Ya Dibikin Video Seperti Ini Video Tidak Penting Jadi Mohon Maaf Ya Belum Bisa Bikin Video Skema Maupun Tutorial Karena Ya Ini Sekarang Lagi Ada Kerjaan Seperti Ini Ya Oke Sekian Dulu Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima